Mesin perang yang mengerikan 25 April sampai 28 Mei 14.53 Mesin perang amat dibutuhkan dalam pengepungan Berbagai jenis tameng, menara kayu, bergerak, berbagai macam tangga Berbagai jenis alat penggali tembok, berbagai kurang Beralatan pemanjat tembok tanpa tangga Buku petunjuk perang pengepungan abad ke-10 Duh, Gusti Maha Pengasi, alangkah mengerikan kerusakan ini Amaran Neptunus ditumpahkan kepada mereka dengan sekali hantam Pembalasan atas serangan malam hari yang gagal tersebut lebih mengerikan Dan tanpa menunggu tempo lebih lama Pihak Venetia kehilangan sekitar 80-90 orang dalam bencana ini Dan mereka pasti tahu siapa yang harus bertanggung jawab Pengkhianatan ini dilakukan oleh orang Genua Pera Tekutuk Pengkhianat Iman Kristen Nikolo Barbaro Kiram Mereka telah menunjukkan sikap bersahabat dengan Sultan Turki Orang Venezia menuduh seorang dari Galata telah pergi ke kema Sultan Dan membocokkan rencana rahasia mereka Mereka bahkan menyebut sejumlah nama Si Podesta sendirilah yang mengirim utusan kepada Sultan Atau orang yang bernama Fayuzo Orang Genua pun membalas dengan mengatakan bahwa Orang Venezialah yang bertanggung jawab atas kekelaan ini Koko terlalu berambis dengan kehormatan dan kemenangan Sehingga mengabaikan perintah dan membawa bencana bagi seluruh operasi Selain itu mereka juga menuding pelaut Venezia Diam-diam memuat kapal mereka dan bersiap-siap kabur dari kota Perpecahan besar pun terjadi Kedua belah pihak saling tuduh ingin melahirkan diri Berseteruan antara orang tali yang mencuat ke permukaan Orang Venezia menyatakan mereka Akan kembali membawa kemuatan kapal atas perintah kaisar Dan menyarankan Agar orang Genua memegang kemudian menaikkan layar Lalu pergi ke tempat aman di Konstantinopel Orang Genua membantah dan mengatakan mereka tidak ingin meninggalkan kota Tidak seperti orang Venezia Mereka punya istri, keluarga, dan harta berada di Galata Yang akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan Dan kami tidak akan menyerahkan kota kami yang terhormat Giasan bergenua ke bawah kekuasaan gadian Posis orang Genua di Galata yang sangat ambigu Membuat mereka rentan terhadap tuduhan pengkhianatan Dan pembenotan dari segala arah Mereka berdagang dengan kedua pihak yang bersitiru Namun sebenarnya simpati terdalam mereka Tertuju kepada saudara-saudara mereka sesama pemeluk Kristen Mereka mengkompromikan netralitas ini dengan mengizinkan Rantai pengadang lautan dipasang di tembok kota mereka Berangkali Konstantin sendiri memang perlu turun tangan Menengahi persekteruan antara orang Italia yang saling curiga ini Tapi Golden Horn tetap menjadi ajang ketegangan yang tak bisa diredarkan Biantui kekhawatiran akan mengalami serangan malam hari Atau dijepik bergerakan dua sayap armada Usmani Dari sisi dalam Golden Horn Di lembah musim semi Dan dari sisi luarnya di lajo ganda Armada Kristen tidak mungkin bisa tenang Siang dan malam mereka berjaga-jaga dengan senjata lengkap Memasang Indra untuk mendekatkan setiap suara kapal perang yang mendekat Di lembah musim semi Meriam Meriam Usmani telah siap siaga melancarkan serangan kedua Namun kapal-kapal mereka belum juga bergerak maju Orang Indonesia kembali mengatur barisan setelah kekalahan Koko Komandan baru Dolwin-Dolwin Ditunjuk untuk memimpin kapal dayungnya Dan konsentrasi dipusatkan pada strategi lain Untuk menghancurkan kapal-kapal Usmani di Golden Horn Karena serangan menggunakan kapal dipandang terlalu bersiko Setelah kegagalan serangan tanggal 28 April Keputusan diambil dengan menggunakan alat-alat berjangkauan jauh Untuk mengganggu musuh pada 3 Mi Dua Meriam besar Ditempatkan di pintu air menuju Golden Horn Keduanya langsung berhadapan dengan armada Usmani Yang berada dalam jarak 700 siat di seberang Dan mulai membawa kembali kapal-kapal mereka Mula-mula cara ini cukup menjanjikan Beberapa fusti berhasil ditenggelamkan Dan banyak perajar Usmani yang tewas oleh serangan kami Kata Barbaro Namun pihak Usmani langsung mengambil tindakan cepat Untuk membalas serangan ini Mereka memindahkan kapal mereka ke luar jangkauan Miriam Dan membalas dengan 3 Miriam Raksasa Dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah Dua kenapa Miriam ini saling tembak siang malam Selama 10 hari di sepanjang teluk Tapi tidak satupun pihak yang berhasil mengatasi yang lain Karena Miriam kami berada di balik tembok Sementara Miriam mereka Terlindungi tanggul yang baik Dan penghiburman ini berlangsung dalam jarak setengah mil Dengan begini pertempuran menemui jalan butuh Namun tekanan yang berlangsung di Golanhon tetap kuat Pada 5 Mei Miriam menanggapi hal ini dengan pasukan asli yang dia pimpin sendiri Pikirannya yang selalu bekerja Ternyata sudah sejak lama memikirkan bagaimana menyerang kapal-kapal yang ada Di garis sandar Mingat tembok galata berada dalam jangkauan tembak Jalan keluar yang ada membuat Miriam dengan lintasan tembak yang lebih tinggi Sehingga dapat ditembakkan dari belakang kotak orang Genua Dia langsung memerintahkan para tugang membuat Miriam besar Yang dapat melontarkan batu sangat tinggi Sehingga ketika mendarat dia dapat menghantam kapal persis di tengah-tengah Dan menenggelamkannya Miriam ini pun akhirnya kelar Dari bukit dibalik galata Dia mulai memutahkan tembakan ke kapal-kapal yang sedang sandar Lintasan tembakan dihalangi tembok kota yang berada dalam jangkauan tembak Namun ini malah menguntungkan Mehmet Tembok itu memungkinkan dia melancarkan tekanan psikologis Kepada orang Genua yang dicurigai Ketika tembakan-tembakan awal dari pelontak ini menerpa atap rumah Wara kota merasa pasukan Usmani telah berada di pemukiman mereka Tembakan ketiga di hari itu Datang dari puncak bukit dengan sebuah benturan keras Dan bukannya membeli dan bukannya mengenai kapal musuh Melainkan dek kapal dagang Genua yang senetral Seharga 300 botik yang penuh dengan sutral didin dan barang-barang lain Senilai 200 ribu dukat langsung tenggelam Sehingga puncak tiang maupun lambungnya tidak terlihat lagi Beberapa awak yang ada di kapal itu pun ikut tenggelam Sekiranya saja seluruh kapal yang menjaga tempat sandar Begak menuju tembok kota Galata Serangan itu terus berlanjut Jarak tembak langsung dikurangi Dan peluru-peluru batu pun mulai mengantam tembok dan rumah-rumah di dalam kota Orang yang berada di kapal dayung dan kapal layar Terus penuh oleh peluru batu Di antara tembakan ada yang langsung membunuh empat orang Tetapi tembok kota itu tetap memberikan perlindungan memadai Agar tidak ada kapal yang tenggelam Untuk pertama kalinya orang Genua Merasakan diri mereka dihujani serangan Dan meski hanya satu orang korban tewas Seorang perempuan teh hormat Yang senang berada di tengah kerumunan 30 orang Tujuan serangan itu Ini begitu gamblang Lalu kota mengirim utusan KPK Manusmani Dan memprotes serangan ini Dengan wajah sungguh-sungguh Sang wajah membantah dan mengatakan mereka Mengira kapal-kapal itu milik musuh dan berjanji Akan segera memperbaiki segala kerusakan Setelah kota berhasil direbut Orang Tuki membalas persahabatan yang ditunjukkan orang Galata dengan serangan ini Sindir Dukas mengajukan pada data intelijen tentang penyerangan Koko yang gagal Sementara itu peluru-peluru batu terus melayang di atas golden hole Dengan lintasan melingkung Tanggal 14 Mei menurut Barbaru Pasukan Usmani telah menewaskan 212 batu Dan masing-masing beratnya lebih kurang 200 pon Armada Kristen tetap tertambat dan tidak berguna Sebelum hari itu jelas Kalau pihak Kristen tidak lagi memiliki kendali atas golden hole Desakan kebutuhan akan tenaga manusia dan material yang lebih banyak lagi Untuk menjaga tembok darat Makin memecabelah para pelau Ketika tekanan ini mulai agak reda Mehmet memerintahkan pembangunan jembatan ponton Melintasi golden hole sedikit di atas tembok kota Pembangunan ini bertujuan untuk memperpendek jarak lalu intas komunikasinya Dan memperlancar pergerakan prajurit Dan miriam-miriamnya Di tembok daratan Mehmet juga mulai memperkuat kota kanannya Taktiknya makin menekan secara psikologis Ketika pihak bertahan harus menyebar secara semakin tipis Dia memutuskan menaklukkan mereka dengan menghujan ditembakan tiada henti Pada penghujung April Dia memindahkan beberapa miriam besar Ke bagian tengah tembok dekat kerbang Santo Romanus Karena disitulah terletak bagian tembok yang panegenda dan lemah Walaupun perhatian utama tetap ditujukan Pada tembok tunggal yang mengitar istana Miriam menyalak siang malam Kadang-kadang serangan kecil dilancarkan Untuk menguji kekuatan pihak bertahan Lalu dihentikan beberapa hari untuk memberi kesan rasa aman pada mereka Menjelang akhir April Serangan terus-menerus berhasil Meneruntukkan tembok setinggi 30 kaki dari puncaknya Setelah gelap orang-orang Giustiniani kembali memperbaiki kerusakan Menambal tembok dengan tanah Namun pagi bekuknya miriam kembali melepaskan tembakannya Tapi menjelang tengah hari Rongga salah satu miriam letak Barangkali karena kebusakan di larasnya Walaupun si rusia Nestor Iskander Mengatakan bahwa miriam itu terkena tembakan salah satu miriam bertahan Salah satu miriam pihak bertahan Marah karena kendala ini Mehmet meri menyerintahkan penyerangan tanpa persiapan Serangan ini diarahkan ke tembok sehingga Mengikutkan pihak bertahan Pertempuran antara miriam pun pecah Lonceng berdentangan di kota Orang-orang berlari mencari perlindungan Dengan miriam-miriam yang bising dan mengeluarkan cahaya berkilatan Seluruh kota seakan-akan terbongkar dari dasarnya Kajurit Usmani yang bertugas Menjadi semacam jembatan atau tangga menuju kota Dengan susah payas Serangan itu akhirnya bisa dipatahkan Walaupun harus berlangsung sampai tengah malam Mayat-mayat dibiarkan berserakan di lumpur Mulai dari dekat tembok yang runtuh sampai ke lembah Seluruh tempat penuh dengan darah Hari-hari berikutnya raib-raib Kembali menunaikan tugas pengumpulan mayat-mayat Kristen Dan menghitung jumlah mayat musuh mereka Konstantin yang terpojok oleh serangan Tiada henti itu Sangat tertekan dengan jumlah korban yang jatuh Akibat kelelahan, kelaparan, dan keputusasaan Mulai menjangkiti pihak bertahan Sejak awal May, cadangan makanan mulai menipis Saat itu perdagangan mulai sulit dilakukan dengan orang Genoa di Galata Sementara itu Menangkap ikan di perairan Goldenhorn pun sangat berisiko Dalam masa yang agak tenang Prajurit-prajurit jaga di tembok akan meninggalkan pos mereka Untuk mencari makanan ke rumah keluarga masing-masing Pasukan Usmani sangat sadar akan hal ini Mereka menyerang secara mendadak Untuk menggali tumpukan tanah di kubur pertahanan mereka Dengan linggis-linggis penggali Mereka bahkan bisa mendekati tembok tanpa gangguan Dan mengalami kembali peluru-peluru bergam dengan jaring Lalu pembalasan pun terjadi Uskop Genoa, Leonard, menuduk orang Yunani meninggalkan pos mereka karena takut Mereka menjawab apa arti penjagaan buat kami kalau keluarga sedang membutuhkan kami Sedangkan yang lain Sejak lanjut Sang Uskop membenci orang Latin Mereka dituduh penimbun pengecut pemancing di Egeru Dian perusahaan rencana perpecahan mulai terjadi Dan bermula dari masalah kebangsaan Bahasa dan ajaran Cristiniani dan notaras bersaing memperibukan sumber daya militer Leonard berjuang melawan apa yang dilakukan Sebagian orang meminum darah saudara sendiri Dengan menimbun bahan pangan atau melipat gendakan harganya Di bawah tekanan pengepungan ini Kualisi Cristian yang rapuh ini segera hancur Leonard menyalahkan Konstantin karena gagal mengendalikan situasi Kaisar tidak tegas dan mereka yang membangkang Tidak pernah mendapat hukuman berupa kata maupun pedang Bisa jadi perpecahan ini telah sampai ke telingan negeri di luar tembok Kekuatan yang mempertahankan kota Telah terpecah-pecah catat penulis sejarah Osmani Tursun Bey Tentang hari-hari ini Untuk memastikan negeri tembok tidak ditinggalkan Hanya karena Pak jurid penjara mencari makanan Konstantin memerintahkan agar pasukan makanan Dibagi rata kepada orang-orang yang jadi tanggungan mereka Begitu parahnya situasi saat itu Maka atas nasihat para mentrinya Dia mulai meminta barang-barang berharga gereja Dan melibungnya menjadi koin untuk membayar pasukan Dengan begitu mereka dapat membeli bahan makanan Dimanapun tersedia Tindakan ini memang agak kontroversial Terutama di mata orang Kristen Ortodoksale Yang memandang penderitaan kota ini adalah akibat dosa dan kesalahan Perdebatan di antara para komandan kian singit Kehadiran armada musuh di Golden Horn Makin membingungkan pihak bertahan Dan mereka terpaksa membagi lagi pasukan dan komandan mereka Lautan tetap diamati dari tembok kota selama 24 jam Namun tidak ada yang datang dari arah barat Barangkali pada 3 Mei Sebuah rapat dewan diadakan Dihadiri para komandan Titua masyarakat dan pihak gereja Untuk membahas situasi yang ada Miriam-miriam musuh tetap menyerang tembok Semangat warga kota makin melorot Dan ada perasaan bahwa serangan habis-habisan Akan segera terjadi Di tengah suasana yang penuh kecurigahan Suatu ursulat dikemukakan untuk membujuk Konstantin Agar memeninggalkan kota menuju Peloponis Di sana dia dapat menghimpun dan menata pasukan baru Dan melakukan pembalasan Istiniani menawarkan kapal dayungnya Untuk membawa kaisar melayakan diri Pendulis-pendulis sejarah memberi keterangan dramatis Tentang tanggapan Konstantin atas usul ini Dia terdiam dalam waktu yang agak lama Lalu menangis Dia bicara kepada hadirin Aku menghargai dan berterima kasih kepada Dewan Yang Mulia Dan kalian semua Karena ini semua adalah demi kebaikanku Memang begitu adanya Namun bagaimana mungkin aku melakukannya Dan tidak meninggalkan para pendeta Kerja Tuhan, Kekaisaran, dan rakyatku Tidak Tuhan, Tuhan, Tidak Aku akan mati bersama kalian Lalu dia berlutup memohon sambil menangis dengan sedih Dalam diam, para patiak dan seluruh orang yang hadir Mulai meneliskan air mata Ketika sudah bangkit dari suasana sedih dan hari ini Konstantin mengemukakan usul praktis Arak orang Fenisia mengirimkan sebuah kapal Untuk mencari tahu Di sepanjang daerah Aigiatipu Kalau ada armada bantuan yang datang Ada dua belas orang yang secara sukarela Menawarkan diri untuk tugas berbahaya ini Karena harus melewati blokade Usmani Sebuah kapal layak pun dipersiapkan untuk tugas ini Menjelang tengah malam tiga Awak kapal yang berpakaian seperti orang Tuki ini Melangkah menaiki perahu kecil Yang kemudian ditarik menuju di garis sandar Dengan memakai bendera Usmani kapal ini Mengangkat layak Ambil laju tanpa diketahui Melewati patroli musuh Dan terus mengarah ke arah barat Menuju lok marmara Dengan dilindungi kegelapan Dengan mengapaikan kendala-kendala teknis Yang dialami Miriam-Miriam beraksasanya Mehmet terus membordar di tembok kota Pada namanya dia memutuskan bahwa Sudah tiba waktunya untuk dilancarkan serangan pamungkas Dia memerintahkan seluruh pasukannya Kembali bergerak menuju kota Dan mengubahkan perang sehari penuh Bisa jadi berita Bisa jadi berita yang datang dari kota Telah melaikinkan dia Kalau semangat warga benar-benar telah runtuh Sementara laporan lain telah memperyatkan dia Bahwa lambat laun orang Italia akan mengirim bala bantuan Dia merasa kelemahan bagian tengah Dia merasa kelemahan bagian tengah tembok kota Sudah berada di ambang genting Dia memutuskan untuk melancarkan serangan besar Miriam-Miriam besar memulai serangan pada enami Didukung Miriam-Miriam kecil dengan tembakan yang sekarang sudah terpola Mereka diringi oleh teriakan dan suara kestanyit Untuk menakut-nakuti orang yang sedang diserang Terlama kemudian bagian lain dari tembok kota berhasil direbohkan Pihak bertahan menunggu malam datang untuk memperbaikinya Namun kali ini Miriam terus mengirim tembakan di malam hari Maka mustahila bagi mereka untuk memperbaiki lubang yang terbentuk Pagi berikutnya Miriam kembali menghujan di bagian tembok dan meruntuhkan lebih banyak lagi tembok Pasukan Rosmani terus menyerang sepanjang hari Sekitar pukul tujuh malam Dengan hirup-hirup seperti biasa Sebuah serangan besar dilancarkan lewat rongga ke tembok yang telah terbentuk Dari pelabuhan yang berada di kejauhan Pelabuhan Kristen tak mendengar teriakan mengirikan dan mempersiapkan senjata Kewati kalakalo armada kapal Rosmani juga melakukan serangan Ribuan orang melintasi parit dan berlateri melewati celah tembok Namun banyaknya orang menjadi kendala di ruang yang sempit Sehingga mereka pun saling incak ketika berusaha bergerak maju Giustiniani segera menghadang para penyusuk ini dan bertarungan Satu lawan satu yang sengit pun segera terjadi di celah tembok itu Dalam sebuah Dalam serbuan pertama Seorang prajurit Janisari bernama Murat memibit penyerangan Menyebas dengan beris ke arah Giustiniani Ia berhasil mengelak dari kematian Karena seorang Yunani melompat dari tembok dan langsung menyebas kaki Murat dengan kapal Sebuah serbuan kedua dipimpin Umar Bey Pembawa panci berang pasukan Eropa Dan diadang sekelompok orang Yunani yang dipimpin penjabat mereka Bernama Rangabes Dengan tembasan dan ayudan yang membabi buta Kedua kemandan ini berusaha sering menjatuhkan Dalam pertempuran tunggal di depan anak buah mereka Umar menghundus pedang menyerang lawan Keduanya pun terlibat-libat menyebas dengan singit Rangabes berpijak pada semongkah batu Memegang pedangnya dengan dua tangan Menangkuli atas batu dan bekat lengan yang sangat kuat Ia membelah kelawannya menjadi dua Maka oleh kematian komendannya Prajurit Usmani mengelilingi Rangabes Dan memancingnya Seperti adegan dalam drama Iliad Kedua kubur sama-sama merangsik ke depan Untuk mendapatkan lawan Orang Yunani Tidak mampu mengambil mayat-mayat teman mereka Dan berlarian ke luar masuk gerbang Namun mereka tidak berdaya Dan menjerita banyak korban Pasukan Usmani mencincang mayat-mayat itu Dan memaksa pasukan Yunani Kembali masuk kota Pertempuran ini berlangsung selama tiga jam Namun pihak bertahan berhasil mempertahankan garis depannya Ketika pertempuran berhenti Meriam pun kembali menyerang Untuk mencegah tembok yang telah berlubang ditutup kembali Pasukan Usmani kembali mengerahkan pasukan Untuk mencoba membahar gerbang dekat istana Serangan ini lagi-lagi gagal Pada malam hari Tius Tiniani dan Pak Jurek bertahan yang sudah kelelahan Yang sudah kelelahan Bekerja memperbaiki kubah Bekerja memperbaiki kubah pertahanan Karena serangan terhadap tembok Mereka terpaksa membangun kubah perlindungan Dari tanah dan kayu gelondongan Di bagian dalam garis pertahanan yang asli Meski sesaat tembok berhasil dipertahankan Di dalam kota Oranginan yang merata Bikin matikan keanggabes Ia adalah pejuang besar Memberani dan kesayangan besar Bagi pihak bertahan Pembagi tidak henti Serangan dan perbaikan mulai mengabung Seperti catatan harian Perang sarit, perang parit Penjelasan para penulis sejarah Mulai repetitif dan seragam Pada 11 Mei Catat prabaru Hari ini tidak ada yang terjadi Baik di darat maupun di laut Kecuali memberdir besar-besaran Di arah tembok dari sisi daratan Tidak ada yang pantas diceritakan Pada 13 Mei Beberapa orang tukir mendatangi tembok Bertempur Namun tidak ada yang luar biasa Terjadi di sepanjang siang dan malam itu Selain memberdir terus menerus Ke tembok yang malang Nestor Iskander Mulai kehilangan panduan waktu Peristiwa-peristiwa Jadi tidak berhutan Mengulang-ulang Prajurit dan orang sipil Sama-sama kelelangan berperang Memperbagi mengubuk mayat Menghitung musuh yang tewas Pia Usmani yang sangat memperhatikan Kebersihan pekeman mereka Menjauhkan korban-korban yang tewas Dan membagangnya setiap hari Namun tetap saja Parit-parit pertahanan dipenuhi Mayat yang membusuk Mayat yang membusuk Dirisikum mencemari Perairan air bersih Dalam memenuhi sungai Dan mayat busuk terapung-apung Dan bahkan bau busuk Sedangkan di dalam kota Orang tak intinya Berpaling ke gereja Dan kepada kekuatan musisat Ikon-nikon mereka Tercekam oleh perasaan berdosa Dan penjelasan-penjelasan teologis Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi Hingga kita dapat melihat Di seluruh penjuru kota Pia dan wanita yang melakukan Prosesi ibadat kiri-reja Tuhan Dengan air mata Puji-puji kepada Tuhan Dan bunda Tuhan yang suci Di dalam Di perkeman Usmani Penjelasan perjalanan Waktu ditandai dengan panggilan Salat Para dauis Mengunjungi prajurit beriman Untuk selalu menegukan Keyakinan Dan mengingat Ramalan yang ada dalam hadis Dalam jihad melawan Konstantin Opel Sepertiga kaum muslim Akan membiarkan dirinya kalah Dan mereka tidak akan diampuni Allah Sepertiga lagi akan tewas Dalam pertempuran Dan mereka akan jadi syahid Dan sepertiga lagi Akan memperoleh kemenangan Tiga korban terus berjatuhan Konstantin dan para komandannya Susah payah Mencari bahan untuk menutup lubang Yang terbentuk di tembok Tapi mereka juga kesulitan Mengajak orang-orang yang sedang bertahan Untuk mau membantu usaha terbaik mereka ini Adipati utama Lukas Totaras Berdebat singgit dengan Giustiniani Sementara orang Venisia Bertindak Seakan sebagai kekuatan terpisah Satu-satunya cadangan tenaga Dan senjata yang belum dimanfaatkan Berada di kapal-kapal dayung Maka permohonan pun segera dilayangkan Kepada kelompok Venisia Pada 8 Mei Dewan 2 Belas Venisia Bertemu dan memunggu suara Untuk memutuskan Mengadu gerakan pasukan Yang terdapat di tiga kapal Dayung besar Venisia Dan mengirim mereka ke dalam tembok Dan kemudian memasukkan kapal-kapal itu Ke gudang senjata Ini adalah usaha yang berat dalam rangka Memastikan keterlibatan Sepenuh hati para pelaut itu Dalam nasib kota Namun sayangnya ini pun Mendapat kukulan berat Ketika muatan kapal akan dibongkar Awaknya melompat Turun ke kedai minum Di jalan yang sempit Sambil menghunus pedang Terteriak-teriak Kami ingin tahu siapa yang ingin Mengambil barang-barang ini dari kapal Kami tahu ketika isinya dibongkar Dan kapal-kapal ini dimasukkan Ke dalam gudang senjata Orang Yunani akan menawan kami Di kota sebagai budak mereka Padahal saat ini kami bebas memilih Apakah akan pergi atau tetap di sini Khawatir Kalau satu-satunya alat pertahanan diri mereka hancur Kapten dan awak kapal Menyegel kapal mereka Dan duduk berdiam menjaganya Bombardir sehari penuh Ke arah kapal tembok daratan Terus berlanjut dengan ganas Kegentingan situasi saat itu Memaksa dewan kota kembali Mengadakan rapat Dan menyusun rencana Kali ini kapten dua kapal dayung panjang Gabriel Tevisano Sepakat mendurunkan Persenjataan yang ada di kapalnya Dan mengirim 400 orang awaknya Untuk bergabung Mempertahankan gerbang Santo Romanus Butuh empat hari Untuk membujuk Agar mereka mau bekerjasama Dan memindahkan semua peralatan mereka Saat tiba pada 13 Mei Mereka nyaris telat Walaupun Mehmet Memutsatkan peserangannya Di area gerbang Santo Romanus Beberapa Miriam Terus menyerang titik Di dekat istana Dimana Tembok Tembok Theodosian Membentuk Sudut pertembuhan terlemah Dengan tembok tunggal Pada 12 Mei Miriam-Miriam itu telah Mengancurkan Satu bagian tembok luar Dan Mehmet Memutuskan Untuk memusatkan Serangan malam Hari ke titik ini Menjelang tengah malam Satu kekuatan besar Bergerak menuju celah ini Pihak bertahan Terkejut Dan dipaksa Munduk oleh pasukan Yang dipimpin Mustafa Membawa banji Pasukan Anatolia Bantuan lain Bergerak Dari bagian-bagian Tembok lain Namun pasukan Usmani Terus mendesak Mekan Dan mulai Memasang tangga Untuk memanjat tembok Kepanikan pun segera Terjadi di jalan-jalan Sempit Sekitar istana Warga kota Berlarian menjauhi Tembok Dan banyak Yang percaya Kota pasti akan Jatuh ke tangan musuh Pada malam Harinya Pada saat bersamaan Menurut Nestor Iskander Sebuah Pertemuan Dewan Perang Diadakan di Serambi Santa Sofia Yang berjarak Tiga mil Dari tembok Tampaknya Sudah tidak mungkin Menghindari Situasi Genting ini Dari hari Ke hari Jumlah pihak Bertahan Makin berkurang Jika ini Terus berlanjut Kita akan mudah Kita akan musnah Dan mereka akan Menguasai kota Menghadapi Kenyataan ini Konstantin Mengemurakan Beberapa Pidang berat Kepada Para komandannya Mereka keluar Dari kota Malam hari Dan mencoba Mendudukan Pasukan Nusmani Dengan Sebuah Serangan Mendadak Atau Mereka bertahan Dan menunggu Apa yang akan Terjadi Berharap Datangnya Bantuan Bantuan Dari orang Ungari Atau Italia Lukas Notaras Menyarankan Dara Megatur Bertahan Sementara Yang lain Kembali Memorong Aga Konstantin Meninggalkan Kota Ketika Datang Berita Bahwa Orang Turki Telah Berhasil Manjat Tembok Dan Menyegap Warga Kota Konstantin Berkuda Menuju Istana Di tengah Kegelapan Malam Dia Mendapati Warga Kota Dan Prajurit Yang Melekan Giri Dari Celah Tembok Yang Guntuh Dengan Sia-sia Dia Meminta Mereka Kembali Tapi Situasi Satu Genting Pasukan Kaval Diri Sudah Sudah Mulai Memasuki Kota Dan Pertempuran Sudah Terjadi Di Bagian Dalam Tembok Kedatangan Konstantin Dan Para Pengawalnya Bertujuan Mengerahkan Pasukan Yunani Kaisar Datang Teriak Pengawalnya Untuk Membuat Mereka Lebih Kuat Dengan Bantuan Giustiniani Dia Memukul Mundur Musuh Mengepung Mereka Di Jalan Jalan Simpit Dan Memecah Kekuatan Mereka Menjadi Dua Mereka Terpojok Bihak Usmani Membalas Dengan Singit Mencoba Mendekati Sang Kaisar Utkarena Tidak Cedera Dan Bersemangat Mengincar Buhuannya Konstantin Berhasil Memukul Mundur Beberapa Musuh Sampai Ke Tembok Yang Guntuh Dia Beku Dan Mengejar Mereka Setamun Para Bangsawan Istana Dan Pengawal Pengawal Dari Jerman Menghentikannya Demi Mintanya Mundur Pasukan Usmani Yang Tidak Bisa Menyelamatkan Diri Di Bante Di Jalan Jalan Yang Gelap Pagi Berikutnya Kewara Kota Mengangkut Badan Ayah Itu Ke Atas Tembok Dan Membuang Ke Parik Di Luar Agak Bisa Dihambil Teman Teman Mereka Kota Berhasil Diselamatkan Namun Setiap Serangan Malah Memperpanjang Ketidak Pastian Hidup Serangan Kali Ini Harus Jadi Serangan Pamungkas Mehmet Terhadap Bagian Tembok Yang Berada Dekat Istana Tersebut Meski Sebelumnya Gagal Dia Tetap Merasa Pasti Berhasil Sekarang Dia Memusatkan Perhatian Untuk Menyerang Bagian Tembok Yang Paling Lemah Ke Bang Santo Romanus Pada 14 Mei Ketika Dia Tahu Orang Kristen Telah Memindahkan Senjata Dari Kapal Kapal Mereka Dan Menarik Sebagian Besar Armada Ke Pelabuhan Kecil Di Belakang Garis Sandar Dia Menyimpulkan Kalau Kapal Kapalnya Di Golden Horn Relatif Aman Dari Serangan Dia Memindahkan Meriam Meriam Dari Bukit Galata Ke Sekitar Tembok Daratan Pertama Dia Memasang Untuk Memberbagi Tembok Dekat Istana Karena Ternyata Tidak Efektif Dia Memindahkannya Kembali Ke Santo Romanus Makin Lama Meriam Meram Tersebut Makin Dipusatkan Ke Satu Titik Ketimbang Jarak Kesasaran Yang Terlalu Lebar Serangan Ini Kian Beruntun Siang Malam Miriam Miriam Tersebut Tidak Berhenti Menembaki Tembok Kami Yang Malam Merobohkan Sebagian Besar Ketanah Dan Kami Yang Berada Di Kota Juga Bekerja Siang Malam Memperbagi Tembok Tembok Yang Hancur Disinilah Tenaga Tenaga Yang Baru Dari Kapal Dayong Panjang Yang Dikomandani Trevisano Ditempatkan Lengkap Dengan Miriam Dan Senjata Senjata Yang Baik Serta Tetap Ditekan Pada 16 Mei Sekitar Pukul 10 Malam Beberapa Buah Kapal Terlihat Merlepaskan Diri Dari Armada Utama Usmani Mereka Keluar Dari Teluk Dan Bergerak Dengan Kecepatan Penuh Ke Ara Garis Standar Pilot Kristen Mengira Mereka Adalah Orang Kristen Yang Terkenal Wajib Militer Yang Berusaha Melayakan Diri Dari Armada Usmani Dan Kami Sesama Rumat Kristen Menunggu Mereka Dengan Sangat Gembira Ketika Sudah Dekat Mereka Melancarkan Tembakan Ke Pihak Bertahan Tanpa Babibu Orang Italia Pun Medepaskan Kapal 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 Layak Untuk Mengusik Penyerang Dan Akhirnya Mereka Memang Melayakan Diri Kapal Kapal Kristen Nyaris Berhasil Menangkap Mereka Sebelum Buru-buru Kabur Dan Mundur Kembali Kepangkalan Hari Berikutnya Pihak Usmani Kembali Menyerang Garis Sandar Dengan Lima Puste Cepat Mereka Berhasil Diusir Dengan Lebih Dari 70 Tembakan Serangan Ketiga Dan Terakhir Terhadap Garis Sandar Dilakukan Sebelum Subuh Tanggal 21 Mei Kali Ini Mereka Menyerang Dengan Mengerahkan Seluruh Mada Mereka Datang Berbaris Menuju Rantai Penghalang Dengan Suara Riu Tamborin Dan Kastanyit Yang Kapal-kapal Yang Berada Di Gersandar Sudah Siaga Penduh Dengan Senjata Rengkap Dan Pertempuran Laut Pun Pasti Terjadi Ketika Sinyal Dekota Terdengar Sebagai Tanda Serangan Umum Ketika Itu Kapal Yang Ada Di Golden Hot Segera Meluncur Ketempat Serangan Dan Tempat Nyarmada Usmani Berpikir Ulang Mereka Balik Arah Dan Kembali Berlayak Kelaju Ganda Sehingga Setelah Dua Jam Matahari Terbit Kedua Pihak Kembali Tenang Seakan Tidak Ada Serangan Laut Yang Akan Terjadi Ini Adalah Upaya Terakhir Yang Ditujukan Ke Garis Sandar Kemungkinan Besar Semangat Armada Usmani Yang Sebagian Besar Terdiri Dari Pendayung Pendayung Kristen Sudah Sangat Melorok Untuk Melancarkan Serangan Serius Ke Kapal-kapal Pihak Kristen Tapi Langkah Ini Sendiri Memastikan Bahwa Pihak Bertahan Tidak Pernah Dibicarakan Tidak Pernah Dibiarkan Tenang Sementara Di Tempat Lain Pasukan Muslim Sangat Sibuk Pada 19 Maret Para Insinyurus Mani Berhasil Menyelesaikan Pembangunan Jembatan Ponton Yang Dapat Dilalui Untuk Menyeberang Kolenkhon Ke Sisi Yang Persis Berada Di Luar Tembok Ini Adalah Improvisasi Luar Biasa Selanjutnya Jembatan Ini Terdiri Dari Ribuan Tong Besar Yang Pasti Diambil Dari Tong Tong Bekas Penyimpan Anggur Orang Kristen Diga Letak Dikat Satu Samar Lain Sejajar Dan Diatasnya Ditutupi Papan Sebagai Jalan Yang Dapat Dilalui Lima Orang Prajurit Berjejer Dan Cukup Kuat Menahan Sebuah Gerobak Tuduan Pembangunan Jembatan Ini Adalah Mempersingkat Mengira Mehmet Menyiapkan Jembatan Puntun Untuk Serangan Umum Manakala Dia Ingin Memintakan Pasukannya Secara Cepat Namun Jembatan Itu Hanya Mengapung Sampai Ke Ujung Yang Diseberang Golden Horn Hingga Akhir Pengepungan Kalau Karena Kalau Jembatan Ini Direntangkan Melintasi Golden Horn Sebelum Serangan Habis Habisan Satu Tembakan Berim Saja Pasti Bisa Menghancur Seluruh Persiapan Ini Dapat Disaksikan Dari Tembok Kota Proses Pengerjaan Jembatan Ini Memberi Kesan Kepada Pihak Bertahan Betapa Mehmet Punya Begitu Banyak Sumber Daya Manusia Dan Material Yang Dapat Dia Libatkan Dalam Pengepungan Tapi Justru Pekerjaan Para Insinyur Yang Tidak Dapat Mereka Lihat Dan Membuat Kepanikan Yang Lebih Besar Di Pihak Kristen Pada Pertengahan Mehmet Tidak Mendesek Pertahanan Kota Sampai Ketitik Batas Namun Masih Belum Bisa Dipatahkan Dia Tidak Menyerahkan Hampir Seluruh Kekuatan Pasukan Darat Dan Laut Dalam Penyerangan Bombardir Dan Blok KD Tiga Tindik Utama Dalam Perang Pengepungan Pada Abad Tengah Tapi Masih Ada Satu Lagi Strategi Klasik Yang Belum Dicoba Penggalian Di negara-negara Jajan Usmani Di Wilayah Serbia Terdapat Novobrudo Sebuah Kota Terpenting Di Pedalaman Balkan Terkenal Di Siantiru Eropa Karena Kekayaan Tambang Peraknya Di Antara Prajurit Selawiyah Yang Diwajibkan Ikut Dalam Operasi Militer Ini Terdapat Seker Lumpur Penambang Ahli Dekota Tersebut Bisa Kemungkinan Imikan Dari Wilayah Sakson Impusi Digali Mengkali Dan Menembus Gunung Dengan Peralatan Mereka Batu Pualam Jadi Barikan Lilin Dan Gunung Karang Tak Lebih Dari Unggokan Libu Mereka Memang Sudah Melakukan Penggadian Sebelumnya Di Bagian Tengah Tembok Namun Dibatalkan Karena Tanahnya Tidak Cocok Pada Pertengahan Mei Karena Cara Lain Gagal Dan Pengipungan Sudah Masuk Bulan Kedua Usaha Penggadian Lain Dimulai Kali Ini Dekat Tembok Tunggal Di Sekitar Istana Penggadian Meski Berat Adalah Salah Satu Tidik Terampu Dalam Merobohkan Tembok Dan Diterapkan Dengan Baik Oleh Tentara Musim Selama Ratusan Tahun Pada Penghujung Abad Ke-12 Para Penduruh Sultan Salah Hudin Al-Ayyubi Berhasil Menaklukkan Kastil Kastil Pasukan Salib Selama Enam Minggu Dengan Teknik Sasot Ini Yang Bersembun Di Balik Para Kayu Runcing Dan Lubang Perlindungan Mulai Menggali Terowongan Sepanjang 250 Yat Menuju Tembok Dari Balik Pakit Usmani Pekerjaan Ini Memerlukan Keahlian Tinggi Melelahkan Dan Sangat Berat Dan Diterangi Obok Berasap Penambang Menggali Terowongan Bawah Tanah Dan Menopang Dengan Balok Balok Kayu Usaha Yang Dilakukan Dalam Penghubungan Penghubungan Usmani Terdahulu Untuk Merebohkan Tembok Ini Gagal Dan Bergerak Kabar Dari Orang Orang Tua Di Kota Bahwa Penggelian Pasti Gagal Karena Tanah Di Bawah Tembok Ini Sebagian Besar Terdiri Dari Batu Ditinggal Kegelapan Malam Tanggal 16 Mei Pihak Bertahan Pun Terperanjak Meja Dari Pendapat Lama Tadi Ternyata Kiliru Tanpa Sengaja Pajurik Jaga Yang Berada Atas Tembok Menengah Suara Dentingan Beliung Dan Suara Lemah Yang Datang Dari Dalam Tanah Di Bawah Tembok Penggelian Itu Berhasil Melewati Kubur Pertahanan Di Atas Tembok Dan Dimaksudkan Menjadi Titik Masuk Rahasia Ke Dalam Kota Not Taras Konstantin Segera Diberitahu Dapat Mendalak Segera Diadakan Dan Orang Orang Yang Punya Pengalaman Dalam Suara Penggalian Tambang Pun Langsung Dicari Ke Senteri Kota Untuk Menghadapi Ancaman Baru Ini Orang Yang Terpiliu Untuk Memimpin Dan Mengatur Pertahanan Menghadapi Serangan Dari Bawah Tanah Ini Agak Aneh John Grant Seorang Jerman Pajurit Terampir Dan Terlatih Dalam Bidang Militer Terlibat Dalam Penghepungan Ini Sebagai Sejawat Justiniani Sebenarnya Dia Orang Skotlandia Yang Bekerja Di Jerman Kita Mustahil Mengetahui Rangkaian Peristiwa Yang Telah Membawanya Ke Konser Nobel Dia Seorang Pajurit Profesional Yang Tangguh Alip Penghepungan Dan Seorang Insinyur Dan Untuk Sementara Waktu Dia Menduduki Posisi Penting Dalam Salah Satu Plok Sampingan Paling Aneh Dari Kisah Peperangan Posisi Penggalian Yang Dilakukan Musuh Ditentukan Berdasarkan Dari Tempat Datang Suara Suara Tadi Lalu Penggalian Tandingan Dilakukan Secepat Kilat Dan Diam Diam Pihak Bertah Ingin Mengejutkan Pihak Musuh Meledakkan Terongan Musuh Tengah Kegelapan Mereka Membarak Tiang Penyangkan Dan Merobohkan Terongan Agar Menimpa Penggali Membiarkan Mereka Mati Lemas Dalam Kegelapan Bahaya Yang Ditumbulkan Penggalian Menghilangkan Kepuasan Di Seluruh Kota Karena Itu Penggatan Keras Diberikan Agar Warga Selalu Memperhatikan Setiap Aktivitas Penggalian Grant Menetapkan Praktik Luar Patik Biasa Saat Itu Gentong Gentong Berisi Air Ditempatkan Berjajar Dengan Jarak Teratur Di Setanah Dekat Tembok Dan Diamati Riak Permukanya Yang Akan Menunjukkan Ada Atau Arah Penggalian Dan Menyalipnya Secepat Kilat Dalam Dan Diam Diam Selama Beberapa Hari Berikutnya Pertarungan Bawah Tanah Berlangsung Sengit Dengan Teng Dan Disiplin Sendiri Tidak Kalah Dengan Sengit Pertempuran Di Tembok Dan Di Garis Sandar Yang Terjadi Atas Bumi Pada Siang Hari Beberapa Hari Setelah 16 Mei Para Penggali Kristen Tidak Lagi Menemukan Tanda Sebuah Penggalian Kembali Terdeteksi Terungan Itu Kembali Meluati Dasar Tembok Dengan Tujuh Memasukkan Pasukan Ke Dalam Kota Orang Orang Gans Seger Menyalip Terungan Itu Namun Gagal Mengakitkan Pasukan Usman Yang Sudah Lebih Dulu Mundur Setelah Membakar Tiang Penyangga Dan Membiarkan Terungan Itu Roboh Proses Ini Pun Kemudian Menjadi Permainan Petak Umpet Di Tengah Suasana Gelap Kulit Dan Menjekam Hari Berutnya Pada Jam Komplin Waktu Ketujuh Dari Tujuh Waktu Kebaktian Dalam Katolik Roma Pihak Bertahan Menemukan Sebuah Terungan Dekat Gerbang Kalir Geria Dan Langsung Mereka Potong Mereka Membarang Para Penambang Hidup-hidup Dengan Bom Api Yunani Beberapa Jam Berikutnya Segera Getaran Permukaan Air Menunjukkan Adanya Penggalian Lain Yang Tak Jauh Dari Situ Namun Kali Ini Agak Sulit Jigat Untungnya Tiang-tiang Penyang Terungan Ini Robo Sendiri Dan Membunuh Seluruh Penggali Yang Ada Di Atas Dalam Dalam Para Penambang Sakson Tidak Kenal Lelah Tiada Hari Tanpa Pertempuran Bawah Tanah Dia Komotet Menyenang Bahwa Setiap Saat Orang Kristen Menggali Terungan Balasan Berdengarkan Suara Galian Menentukan Lokasi Dan Menyegap Orang Tuki Dalam Terungan Mereka Dengan Asap Atau Kadang-kadang Dengan Kotoran Dan Bahan-Bahan Berbau Busuk Lainnya Di Beberapa Tempat Mereka Menenggelamkan Orang Tuki Dengan Air Dan Tak Carang Pula Terjadi Pertempuran Satu Lawan Satu Sering Dengan Terus Berlangsung Proses Penggalian Insinyur Insinyur Mehmet Melajarkan Taktik Cerdik Dan Benar-benar Tak Terduga Di Atas Permukaan Tanah Ketika Fajar Menyingsing Tanggal 19 Mei Prajurit Dimanara Pengawasi Tembok Dekat Gerbang Karisian Yang Siap-siap Melakukan Tugas Hari Itu Terkejut Dengan Apa Yang Mereka Saksikan Ketika Memandang Kelautan Tendam Musuh Di Kejauan Sebulu Langkah Di depan Mereka Dan Berada Di Muluk Parit Menjulang Sebuah Menara Yang Tinggi Melampaui Tinggi Tembok Pengawas Yang Entah Bagaimana Muncul Begitu Saja Malam Harinya Pihak Bertahan Terpasa Terpana Dan Mengheran Memikirkan Bagaimana Cara Orang Usmani Mendekat Bangunan Ini Demikian Cepat Tampaknya Menara Ini Digerakkan Dengan Roda Dager Garis Pertahanan Musuh Di Tengah Dan Sekarang Sudah Menjulang Melebihi Tinggi Kubu Pertahanan Di Atas Tembok Menara Ini Terbuat Dari Rangka Kayu Yang Kokoh Dibalut Kulit Unta Dan Ditutupi Dua Lapis Jaring Untuk Melindungi Prajur Yang Ada Di Dalam Bagian Bawanya Disi Tanah Dan Dilindungi Tanggel Tanah Di Bagian Luar Sehingga Tembakan Dari Meriam Atau Senapan Tidak Akan Merusaknya Masing-masing Lantai Di Menara Itu Dihubungkan Dengan Tangka Yang Juga Dapat Dipakai Sebagai Jembatan Menghubung Antara Menara Dan Tembok Sepanjang Malam Sekelompok Orang Juga Membangun Jalan Setapak Di Belakangnya Sebagai Jalur Bagi Pasukan Nuswani Sepanjang Setengah Mil Dan Di Puncaknya Terdapat Dua Lapis Jaring Dan Ditutupi Kulit Unta Mereka Akan Menggunakannya Sebagai Jalan Dari Menara Memasuki Kubu Musuh Dalam Keadaan Terlindung Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Terkena Pelur Atau Anak Panah Dari Busuk Silang Atau Batu Dari Meriam Kecil Pasukan Pemana Berlarian Dari Kota Menuju Tembok Untuk Melihat Pembandangan Luar Biasa Ini Menara Pengepungan Itu Sudah Digunakan Dalam Perang Di Zaman Kuno Walaupun Menurut Uskup Leonak Menara Itu Jarang Dibuat Jarang Dibuat Orang Romawi Dia Dirancang Secara Khusus Untuk Mengisi Parik Yang Jadi Penghalang Di Depan Tembok Di Bagian Dalam Menara Beberapa Orang Menggadi Tanah Membuang Lewat Lubang Di Jaring Pendung Kedalam Parik Yang Ada Di Depan Mereka Melakukan Sepanjang Hari Sementara Dari Tingkat Atas Para Pemana Melepaskan Tembakan Kera Kota Sebagai Pelindung Seakan Ditembakkan Oleh Arwah Dari Langit Ini Adalah Proyek Khas Mehmet Direncanakan Secara Rahsia Dan Dilaksanakan Secara Besar-besaran Dan Konstantin Dan Para Komandanya Bergegas Ke Tempat Pertempura Untuk Menghadapi Situasi Genting Selanjutnya Ketika Mereka Melihatnya Semua Terdiam Karena Seperti Orang Mati Mereka Terus Memikirkan Kenyataan Bahwa Menara Tersebut Dapat Membuat Mereka Kehilangan Kota Karena Tingginya Melibih Kubu Pertahanan Di Atas Tembok Ancaman Yang Akan Datang Dari Tembok Ini Sangat Jelas Dia Berhasil Menutup Pier Parit Yang Ada Di Depan Mata Mereka Dan Tembakan Panah Berhabis Sebagai Pelindung Menyulitkan Pihak Bertahan Melakukan Serangan Balik Ketika Malam Tiba Pasukan Usmani Mendapat Kemajuan Berarti Mereka Telah Selesai Menimbun Parit Dengan Kayu Gelondongan Daahan Kiring Dan Tanah Nenara Pengepung Yang Didorong Dari Dalam Terus Bergerak Maju Mendekati Tembok Pihak Bertahan Yang Diserang Kepanikan Memutuskan Bahwa Respon Langsung Langsung Mutlak Harus Dilakukan Menunggu Hari Berikutnya Di bawah Bayang Bayang Menara Yang Tinggi Itu Akan Berakibat Fatal Setelah Malam Datang Tong Tong Buruk Mesiu Dipersiapkan Di balik Tembok Dan Dibawa Dari Kewa Pertahanan Menuju Menara Musuh Dengan Sumbu Sumbu Yang Mendesis Lalu Terjadi Serangka Ledakan Besar Tiba-tiba Bunyi Bumi Begemurus Seperti Suara Petir Besar Dan Mengangkat Atap Menara Pengepung Dan Prajurit Yang Ada Dalam Yang Angkasa Seperti Sebuah Bahadari Besar Menara Itu Patah Dan Meledak Manusia Dan Kayu Berjatuhan Dari Tinggian Pihak Bertahan Menurang Kenter Ter Berapi Dari Tong Tong Kemusuh Yang Terluka Di Bawah Ketika Bergerak Keluar Dari Tembok Mereka Membanteng Busu Yang Masih Hidup Dan Membakar Mayat Mayat Dan Puing Puing Peralatan Pengepung Yang Mereka Kumpulkan Dari Sekitar Tempat Kejadian Balok Balok Pelantar Dan Tangga Beroda Serta Gerobak Dengan Atas Pelindung Memersikan Kegagalan Ini Dari Jauh Menara Pengepung Lain Menara Menara Tembok Di Bagian Lain Juga Diancurkan Dan Dibakar Pihak Bertahan Menara Menara Tersebut Ternyata Sangat Mudah Terbakar Dan Perjubahan Ini Tidak Pernah Diulangi Lagi Pembangunan Terongan Bawah Tanah Makin Ditingkatkan Pada 23 Mei Pihak Bertahan Berhasil Mendeteksi Kegiatan Ini Dan Menggali Terongan Layak Sebagai Pengadang Ketika Mereka Terus Masuk Terongan Yang Sempit Dengan Cahaya Cerawat Yang Berkilatan Tiba-tiba Mereka Harus Berhadapan Langsung Dengan Musuh Dengan Menuangkan Api Yunani Mereka Merobohkan Langit-langit Terongan Mengubur Para Penggali Dan Berhasil Menahan Dua Pejabah Usmani Yang Kemudian Dibawa Hidup-hidup Ke Atas Orang Yunani Menyiksa Kedua Orang Ini Sampai Mereka Menunjukkan Lokasi Lokasi Penggalian Dan Setelah Membocokkan Rahasia Kepala Mereka Langsung Dipenggal Lalu Mayat Mereka Dilemparkan Keluar Tembok Pekaman Orang Turki Ketika Melihat Dua Mayat Orang Teman Mereka Ketika Melihat Dua Mayat Ketika Melihat Dua Mayat Dua Orang Teman Mereka Ini Orang Turki Menbegitu Mereka Kepada Orang Yunani Dan Kami Orang Orang Italia Hari Berikutnya Para Penambang Perak Menukar Taktik Mereka Alih Alih Menggali Terowongan Yang Langsung Masuk Kota Melintasi Tembok Biarkan Malah Membelokkan Naranya Rasa Jajah Dengan Dasar Tembok Sejauh Sepuluh Langkah Tembok Ini Ditobang Balok Balok Kai Yang Kemudian Akan Dibakar Dengan Masud Merobokkan Tembok Yang Ada Di Atas Ya Perjian Ini Dengan Segera Diketahui Para Penyusup Ini Dihalau Dari Bagian Nasar Tembok Yang Teradikali Diperbaiki Lari Kejadian Ini Membuat Sisi Kota Jadi Gelisah Pada 25 Mei Usaha Terakhir Dilakukan Pihak Usmani Untuk Mencoba Kembali Cara Ini Pihak Kembali Membuat Terowongan Dengan Balok Penopeng Siap Dibakar Sebelum Mereka Diadang Dan Dihalau Pada Pandangan Pada Pandangan Pihak Bertahan Terowongan Kali Ini Adalah Yang Paling Berbahaya Ketika Mereka Mengetahuinya Itu Adalah Pertanda Berakhirnya Perang Terowongan Pendambang Sarson Telah Menggali Selama 10 Hari Tiada Henti Mereka Berhasil Membangun 14 Terowongan Namun Grant Harus Hancur Harus Menghancurkan Semuanya Mereka Menyodari Kegagalan Taktik Menara Pengepung Mereka Pemenggalian Dan Karena Itu Dia Terus Menyerang Dengan Miriam Di sebelah Barkun Satinopel Jauh Dari Suara Tembakan Dan Serangan Malam Hari Drama Kecil Lain Namun Sangat Penting Tengah Berlangsung Di Salah Satu Pulau Pelaburan Wilayah Aigia Timur Sebuah Kapal Langsung Menyangkat Jangkar Itu Adalah Kapal Layar Felicia Yang Sebelum Yang Berangkat Diam-Diam Dari Kota Kepulauan Aigia Mencari Tanda-tanda Kedatangan Armada Bantuan Awalnya Tidak Menemukan Apa-apa Mereka Tidak Menerima Kabar-baik Dari Kapal-kapal Yang Berpapasan Dengan Mereka Armada Venisia Ini Berada Di Lepas Pantai Yunani Dan Dengan Hati-hati Mencari Informasi Tentang Apa Yang Akan Dilakukan Armada Osmani Sementar Kapal-kapal Dayung Yang Dipesan Paus Dari Venisia Masih Dalam Proses Pembuatan Awak-Rawal Pengintai Tersebut Sangat Sadra Kibat Dari Situasi Yang Ada Di Atas Dek Terjadi Perdebatan Hangat Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Seorang Pelauk Mengusulkan Untuk Pergi Sejauh Mungkin Dari Kota Dan Kembali Ke Tanah Kristen Karena Aku Yakin Sekali Kalau Saat Ini Orang Kukis Sudah Berhasil Mereka Dengan Tugas Ini Dan Mereka Wajib Menyelesaikannya Oleh Karena Itu Kita Harus Kembali Ke Konser Meski Dia Ada Di Dengan Orang Turki Atau Orang Kristen Meski Kita Akan Mati Atau Berhasil Bertahan Hidup Mari Kita Terus Kerajaan Kita Setelah Keputusan Diambil Secara Demokratis Mereka Separat Untuk Kembali Apapun Akibatnya Dibantu Angin Selatan Kapal Layak Itu Kembali Menyusuri Pantai Dwardanila Menyambar Lagi Sebagai Kapal Turki Dan Mendekati Kota Sesat Seberul Fajar 23 Menyising Namun Kali Ini Armada Usmani Tidak Berhasil Dikelebui Mereka Mempatuli Dengan Sangat Hati Hati Karena Mengkawatirkan Kedatangan Kapal Kapal Dayung Venisia Karena Itu Mereka Memakai Perkau Layak Lebih Kerja Sebagai Pemandu Mereka Begak Memaju Untuk Menghadang Namun Kapal Layak Itu Berhasil Menabrak Mereka Dan Rantai Penghadang Dibuka Untuk Membiarkan Mereka Masuk Hari Itu Juga Seluruh Awak Pergi Melaporkan Kepada Kaisar Bahwa Mereka Tidak Milik Agmada Apapun Konstantin Berterima Kasih Kepada Mereka Karena Mau Kembali Kota Dan Mulai Menangis Sedih Karena Tidak Mengirim Satupun Kapal Bantuan Harapan Mereka Untuk Selamat Kepupus Dan Mereka Mila Sangkai Sampai Memutuskan Untuk Menyerahkan Diri Ketangan Tuhan Yesus Dan Bunda Maria Ketangan Santo Konstantin Perlindung Kotanya Sehingga Mereka Melindunginya Semoga Mereka Melindunginya Saat Itu Penghpungan Memasuki Hari 44 Web Button